Panjang banget Dan kita lihat ini dari orang-orang asing pun ada ya Sekarang orang-orang luar ya Makanan buka puasanya Kita ambil sendiri Pas Manang Ada Satu Tiga Lentepak pun ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Seruntun Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada Semoga sentiasa sehat walafiat dimudahkan rezekinya panjang umurnya Nah kali ini sahabat kembali lagi saya masih ketemani anak saudara kami Esti Halo Est apa kabar Hai Alhamdulillah baik Masih puasa? Masih Apa kabar sahabat-sahabat semua semoga sehat selalu dan dilancarkan puasanya Amin Nah sekali ini kita akan membuat video reaction dari channel siapa? Dari channel Mevindo Tajuknya? Tajuknya di masjid negara Malaysia bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa Oh ternyata ya di mana-mana masjid di Malaysia ini tiap buka puasa mengadakan buka puasa bersama dan free ya? Iya Jadi cuma-cuma Cuma-cuma Nah kali ini seorang cikgu Indonesia mengajak anak gadisnya untuk berbuka puasa di masjid negara Nah seperti apa meriahnya berbuka puasa di masjid negara Malaysia sahabat karena kita dengar disana juga tak kalah ramainya dengan masjid-masjid yang lain termasuk dari masjid di Kampung Baru ya? Apakah disana ada bukuru lambuk guys? Nggak tahu ya Nah kita tengok videonya Nah penasaran sahabat? Jum kita tengok videonya Please Please Uh, luas sekali ya namanya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari kedua puasa bulan Ramadan kami mengunjungi masjid negara yang sebelumnya kami selalu berbuka puasa di masjid-masjid di sekitar Kuala Lumpur dan kali ini kita awali di masjid negara Jadi diawali dari masjid negara baru nanti masjid-masjid yang lain ya? Iya Luas ya sih ya Masar banget Nah ini kita masuk dari masjid negara sisi utama ya di sini Oh bagian depan berarti ya? Ini masuknya Ini di depan jabatan agama Islam nilai persebutuhan Hmm Markirnya harus disana Berarti masih masuk apa Kuala Lumpur gak? Sepeda atau motor ya Yang terlihat disana itu adalah Parkir untuk yang Sholat maghrib Dan dilanjutkan dengan sholat isya Untuk jemaah maghrib sendiri Untuk yang Sholat maghrib saja itu Agak jauh disana dibelakang Oke kita masuk di masjid negara Oh ini tempat penyimpanan ini Jadi kena lepas ya Kena dilepas baru boleh masuk Nah jangan lupa subscribe sahabat Seperti tahun-tahun sebelumnya Kami sekeluarga Eh kebetulan tahun ini anak perempuan Kami datang Jadikan sekarang Oh Jadi kedatangan anak gadisnya dari Indonesia Jadi lengkap lah ya Iya Bisa bertiga masjid Ini lah tempat buka bersama Sekarang harus antri panjang ya Huh Kalau dulu Antri ya Di sini Ada dua lainnya Di sini sudah ada Kota yang Box Nasi kok gitu Tapi sekarang Nasi kok Modelnya Prasmana Oh Jadi sekarang modelnya Prasmana Panjang ya Panjang banget Dan kita lihat ini Dari apa Orang-orang asing pun ada ya Iya Jadi umum ya Orang-orang luar ya Berbuka Makanan buka puasanya Kita ambil sendiri Prasmanang Iya Ambil sendiri Dua Tiga Lain tempat pun ada lagi Iya Atau empat titik ya Oh Empat titik Empat baris ya Empat titik ya Nah ini beliau adalah Apa Anaknya dia Kita harus Beratur Lumayan lah Kurang lebih 10-15 menit Untuk beratur Oh tak lama lah ya Iya Uh ini orang-orang luar ya Cemaahnya Cemaahnya Tengok mukanya pun bukan orang tempatan ya Bukan orang Indonesia ya Ambil sendiri Ada panitianya ya Yang ngaturkan untuk ibu semua ya Ada nasinya Lauknya Bukan orang-orang lagi Bukan orang-orang lagi Bebasnya Mau ambil berapa pun kita terserah ya Iya Ada nasi Ada apa lagi Lauknya Lauknya Tari Tari Daging ya Dagingnya ini masih dikasih lagi kalau tak salah ya kalau tak salah ya namanya ini ulam ulam apa ya silahkomen sahabat ini macam ulam-ulaman daun apa ya oh ada limonnya sekali ada donatnya sekali lancar ya jadi habis makan terus untuk basuh mulutnya cuci mulutnya pakai limo ya jeruk ya ini teman-temannya teman-temannya pak guru ini Assalamualaikum 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 Masih mainin pun ini apa namanya sayur rabe ini nah itu lah namanya ulam apa itu ikan nasi ada daging ada doang saji ada donat menunya tarik itu ada ada kurma ada kurma nah ini ada limu limunya pun masih fast fresh ya oh ini bawa dari rumah iya bawa dari itu berbuk 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 udang dia ya makasih ibu ya oh dari temannya kita bawa apa kita bawa apa oh rumahnya pak guru bawa juga kita gak mau kalah keluarga kita gak mau kalah ya oh roti roti dari pasar romadon oh beli di pasar romadon kami sentiasa membawa bekal dari rumah oke saya ada sosis sedikit ke disurutin tapi sebetulnya tapi sebetulnya kalaupun kita tak bawa daripada rumah disitu sudah cukup lengkap jadi seperti apa tadi lauknya pun nambil nasi pun bebas lepas itu lauk ada ayamnya ada terus kuenya dibagi apa tadi donat dapat buah dapat buah lagi terus minumnya apa tadi minumnya tetare tetare ini sepatunya biasanya ada air mancurnya ada kanan kirinya coba mungkin tak hidup lah panjangnya dan betul-betul tempatnya bersih selama ramadhan seperti ini iya nah ini adalah jadi tidak tidak hanya satu satu masjid saja yang mengadakan jamuan seperti ini buka puasa sangat panjang masih masih sangat panjang masih ada waktu 2 2 jadi di masjid kita bisa terus langsung lihat pemandangannya ada pemandangan ini sepatutnya ada air mancurnya ini mungkin kita hidup teruang sholat kita lihat teruang sholatnya terbeda masuk sini diwan sholat utama besarnya kursinya lagi apa bangunan atasnya ornaminnya tercantik ya kombinasi warna biru putih jadi ngam ya perpaduan warnanya pengen ya nanti sholat disini pengen ya satu dua tiga empat ketiga ujung sana keempat jadi ini diamannya dibagi-bagi bagian sholat ada lima yang ketiga tapi di luar masjid tempat jualan juga tidak apa-apa asalkan dibagi dalam betul di luar lima titik lima titik lima bukan empat mana-mana apa titiknya mana-mana antriannya panjang rame rupanya ada yang kenal saya mungkin subscribernya nah ini ini gedung apa ini menara PNB jadi saat sekarang ini merupakan gedung yang baru siapkan jadi terakhir siap di Malaysia merupakan gedung tertinggi kedua di dunia di dunia terus modelnya juga unik modelnya unik ya model ada bodinya gitu iya 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 ini pun masih kawasan sana list kalau mau wudu harus turun ke perawasan tempat burung kalau wudu harus turun berapa lantai ya ini tempat burung laki-laki berapa lantai kira-kira luas banget luas banget ya tamannya sangat lindah dan tamannya tapi sayang hari ini air mancurnya tidak dihidupkan nah betul kan sepatutnya ada air mancurnya cuma tak hidup wuh ini semakin rame ya sebuahnya mungkin mau mendekati ini mau mendekati buka puasa semakin menuh dan yang uniknya disitu bukan hanya muslim saja kelihatannya ya atau mungkin bukan hanya dalam bacaan ayat sucian orang tempatan saja kurang 10 menit lagi kalau di Kuala Lumpur kebetulan daerah kami ini dikelilingi oleh masjid ya walaupun dari rumah mungkin sekitar 10 menit tapi jadi tinggalnya tinggalnya pak guru ini di kota di bandar kita lumayan bisa buka puasa dari masjid ke masjid dan itu yang kami lakukan setiap tahun jadi sudah ini dilakukan berkali-kali setiap tahun kita tunggu selepas ini nanti di mana ya apa itu ya apa itu ya baca di kaos geng suku macam geng suku macam di malisa ini maksudnya apa itu satu gerakan menghidupkan atau meramaikan satu gerakan menghidupkan ini kalau tidak salah itu ide dari penyanyi terkenal di malisa ini halif halif satar oh alif satar iyo berdoa rohmann rohim Allah lakas duwabe kakaman duwana rezkika afdog rohmann ikaya rohimin Allah soalnya mbak liqlana apima rasana awak bina 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 semua sudah ini ya sudah ini di dulu ya 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 banyak menunya itu kalau kamu makan ini pun habis ya habis-habis ya jadi teringin-pingin minum peta Riksa Ties belanya itu anak-anaknya dari kesehatan semuanya happy ya jadi kalau dari berbagai bangsa atau negara kumpul jadi satu ini jadi apa silaturahmi itu jadi ini ya jadi mesjid-mesjid ini bisa dijadikan tempat untuk ajang apa silaturahmi ya jadi malah kita lebih mengeratkan hubungannya yang terbaik ngajak-ngajak anak-anak pun enggak masalahnya tak ada batasan ya semua boleh masuk setelah selesai makan kita mencukai Dewan Masjid untuk sholat maghrib berjamaah jadi kalau di masjid negara ini adan berbuka dulu makan sampai habis baru kita lakukan sholat maghrib sholat berjamaah seorang yang berkumpul rame tadi berbuka puasa bersama sekarang enggak sepi dan pada mulai belakang jadi bagi saya dan keluarga buka bersama di masjid ini cukup positif ya menyenangkan karena berbuka bersama orang berbagai macam bangsa etnis nah ya dari banyak negara saya lihat ada ya dari Malaysia terutama orang Melayu ya terus kemudian orang Indonesia ada Cina ada pangglatis ada Pakistan dan Masaleh yang beragama Islam juga banyak di sini uh Masaleh jantungan jadi menyenangkan walaupun memang muslim pun boleh dong sederhana sebenarnya dibandingkan dengan di rumah tapi memang sungguh sangat terasa enak di sini terasa nikmat nah itulah sahabat video reaction kami bersama dengan channel Mbak Vindu yang telah menghadiri jamuan buka puasa di mesjid negara Malaysia rame sekali ya sampai full Bagaimana dengan makanan untuk buka puasa tapi ini makanannya sederhana ya tapi jadi lebih kayak lebih nikmat karena kan kita makannya barun-barun sama-sama ya rame-rame dari banyak orang berbagai negara ada ada yang dari mana Pakistan Bangladesh India termasuk orang putih pun non muslim pun di benarkan ya boleh ya luar biasa ya luar biasa ya luar biasa banget terus masjidnya juga bersih masjidnya besar luas bersih jadi disamping istilahnya kita beribadah disana pun boleh macam cuci mata ya jadi boleh lihat boleh lihat taman lagi nah itulah sahabat video reaction kami bersama dengan Hesti lebih dengan kurangnya mohon maaf terima kasih sudah menonton jangan lupa terus sokong channel ini selamat menunaikan ibadah puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati